Assalamualaikum, kali ini aku bikin olahan dari ikan kembung Nah untuk bahannya disini aku pakai ikan kembung layang 3 ekor Udah dibersihin insang dan juga kotoran Untuk kotorannya itu ditarik ya dari atas barengan sama insang Jadinya nanti dia lebih rapih kayak gini Setelah itu kita akan kerat-kerat dulu Ini supaya nanti kalau dia masuk bumbu tuh lebih meresap Lalu disini aku tambahin setengah sendok teh garam Supaya nanti lebih ada rasa gitu ya Kasih juga perasaan jeruk nipis biar gak amis Kemudian ini kita ratain sampai ke semua bagian ikan ya Dimarinasi kurang lebih selama 15 atau sampai setengah jam Nah oke ini udah, ini aku marinasi dulu Sekarang kita akan bikin bumbu Untuk bumbu disini aku siapin dulu ulekan Karena kita akan ulek ya Ada 2 butir kemiri 3 cm kunyit Ini ukurannya kecil ya Lalu ada 2 cm jahe Kemudian aku pakai 5 siung bawang putih Yang udah aku rebus Supaya nanti tuh gak langu dan lebih cepet Gampang nguleknya 5 siung bawang merah juga ini udah direbus Lanjut untuk cabai Disini aku pakai merahnya aja 10 buah cabai merah keriting yang sudah direbus juga Jadi kenapa aku rebus-rebusin Pertama biar gak langu Dan dia tuh biar lebih cepet Gampang nguleknya Aku tambahin setengah sendok teh garam Lalu kita ulek halus Dan mohon maaf banget temen-temen disini videonya kepotong Jadi setelah diulek halus kayak gini Aku masih tambahin lagi dengan 1 buah tomat merah Dan kita ulek-ulek aja semua sampai selesai Nah lanjut untuk bumbu rempahnya disini Aku pakai daun salam 1 lembar 1 lembar daun jeruk 5 buah cabai rawit Potongan lengkuas Untuk lengkuas ini sekitar 2 cm Dan juga 2 batang serai Nanti untuk lengkuas dan serainya itu Akan aku geprek Daun jeruknya ini nanti kita akan buang bagian tulangnya Jadi kita pakai daunnya aja Lalu kita akan panasin minyak Secukupnya untuk goreng ikan terlebih dahulu Kita goreng ikannya dengan minyak yang udah panas kayak gini Jadi minyaknya tunggu bener-bener panas Baru dimasukin ya Kunci dari ikan tuh gak lengket-lengket ya Kalau dimasak kayak gini bisa langsung diambil Nah ini gampang banget ya Jadi jangan dibalik-balik dulu sebelum bawahnya itu bener-bener mateng Atau kering-garing kayak gitu ya Karena kalau misalnya belum mateng udah dibalik-balik Biasanya dia bakal lengket Nah setelah mateng ikannya bisa kita sisikan dulu Minyaknya ditiriskan Nah nih tau-tau udah ada wajan yang udah bersih Kasih minyak sedikit Aku gak pakai minyak yang tadi Karena yang tadi tuh udah ngeres banget dan kotor ya Lalu ini kita akan tumis dulu Bahan-bahan yang rempah-rempah Seperti daun salam, daun jeruk, serai Kita tumis sampai wangi dan agak kering Baru kita masukin bumbu halus Dan ini bumbu halusnya sudah pakai tomat ya Jadi tadi jangan lupa setelah diulek-ulek itu Ditambahin tomat Satu tomat yang merah ya Kita tumis sampai warnanya seperti ini Sampai dia tuh agak kering Dan ini tuh udah mateng, udah wangi banget Baru kita bisa tambahkan sedikit aja air Ini sekitar 150 ml ya airnya Tumis-tumis kembali Dan tunggu sampai agak susut airnya Disini aku mau tambahin garam, setengah sendok teh Lalu setengah sendok teh penyedap rasa Dan satu sendok teh gula pasir Kemudian masukkan cabai rawit Dan kita aduk-aduk lagi Setelah diaduk beberapa saat Disini udah mulai susut airnya Saatnya kita masukin ikan yang udah digoreng tadi Ini boleh kalau mau dimatikan dulu kompornya Atau langsung aja kayak aku Jadi gak masalah sih ya Cara masak orang beda-beda Kita aduk-aduk dulu semua Sampai dia itu menyelimuti bumbunya ya Sampai meresap kayak gini Kalau dirasa kurang resep Boleh ditambahin sedikit aja air Nah ini udah mateng Bisa teman-teman langsung sajikan aja Seperti ini di dalam piring Ini enak banget Jadi seperti bumbu balado Tapi bukan balado-balado banget Dan seperti bumbu pesmol Tapi ini merah ya Pake cabai Resep ini wajib banget dicoba Buat yang bosen makan ikan kembung gitu-gitu aja Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum